Komisi Pemilihan Umum mengadakan rapat konsolidasi nasional untuk memastikan kesiapan menghadapi Pilkada Serentak 2024. Acara ini dalam rangka menyamakan pemahaman tentang ketentuan-ketentuan penting dan menindaklanjuti isu-isu strategis demi keberhasilan Pilkada mendatang. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menyelenggarakan rapat konsolidasi nasional sebagai bagian dari persiapan Pilkada Serentak 2024. Acara ini bertujuan untuk menyamakan pemahaman tentang ketentuan-ketentuan penting dan menindaklanjuti isu-isu strategis demi keberhasilan Pilkada mendatang. Ketua KPWRI Muhammad Afifudin menekankan pentingnya konsolidasi untuk mendapatkan masukan dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak. Afifudin melaporkan acara konsolidasi ini diikuti 3.743 peserta, terdiri atas 406 peserta KPWRI, 246 dari KPU Provinsi, 3.084 dari KPU Kabupaten Kota, dan 7 orang narasumber tamu undangan dari Kementerian Lembaga. Rapat konsolidasi nasional dalam rangka kesiapan Pilkada 2024 ini diselenggarakan dalam rangka memberikan pemahaman yang sama terhadap ketentuan dan yang harus dipedomani untuk menindaklanjuti isu-isu strategis, mendapatkan masukan dan juga saran konstruktif dan membangun untuk kesuksesan persiapan pelaksanaan Pilkada 2024.